Memang kalau Jakarta itu kan aturannya 150 persen kelepasan, jadi skenario-nya banyak, bisa satu putaran apakah kami atau di sana, bisa dua putaran, ya dijalani aja. Siap lompanya ke dulu, Kang, kalau dulu. Ya, harus siap. Ya, Pak. Kita langsung mengurus ke pindahan, nggak, Kang? Ke jalanan dan ke PP-nya, Pak? Ya, kita selalu jalanan, karena sekarang itu lebih oke, nggak ada yang menjuang hayatnya semacamnya. Ini Pak, kita setuju nggak sih pernyataannya Pak Ahok yang baru-baru ini? Sekarang nih, hari ini, kalau misalkan PP-nya ada di Jakarta, sekarang itu lebih oke, lebih damai, karena nggak ada yang namanya jumlah hayat dan sebagainya. Iya, setuju. Saya kira PP-nya Jakarta sangat rekondisional ya. Ada yang ke sana, gurunya rival, gabung. Saya kira itulah demokrasi yang tiap lima tahun kita lihat yang paling relevan. Terima kasih. Tunggu di depan aja, teman-teman, tunggu di depan aja. Ayo, ayo, cepat-cepat. Tunggu di depan aja, teman-teman, tunggu di depan aja. Tunggu di depan aja, teman-teman. TK SD sampai lulus TK di seberang kan? Enggak, saya TK-nya di Daku ini TK Udah, udah lega semuanya Kan ketemu ibu Pesan ibu juga sama Didoakan, yang kedua Harus selalu tawakal berserah diri terhadap Apapun takdirnya Kan niatnya baik Tujuan berkontestasi ini bukan untuk Kekuasaannya Ibu saya bilang tujuannya kan Memperluas kebaikan Memperluas manfaat Melalui jabatan Kalau Ia berat amanahnya Sebanyak istighfar Kalau belum Ladang-ladang amal Panggung-panggung Bermanfaatan, ibu saya bilang masih banyak sekali Dan ibu saya Mendoakan mudah-mudahan yang terbaiknya Khususnya buat warga Jakarta Pak Rpk rombongannya ikut ke Jakarta nih siapa aja Pak? Hanya ibu cinta aja Yang lain-lain di sini Setelah ini ketemu sama Pak Suswan Pak? Ya nanti ketemu di Hotel Sun Tadi kita lihat Kan sesuai aturannya baru mulai Yang terbaru itu yang ada yang beredar itu draft dari mereka Semua elemen masyarakat kita akomodi Selama dalam bingkai ke Pancasilaan Bingkai NKRI Bingkai peraturan perundang-undangan Saya kira Semua bisa dipahami Dari elemen pedagang Dari elemen keislaman, kristen Dan lain sebagainya Semua kita akomodi Memang kalau Jakarta itu Kan aturannya Harus 50 persen kelepasan Jadi skenario nya banyak Bisa satu putaran Apakah kami atau disana Bisa dua putaran Ya dijalani aja Siap lampanya ke dua Ya harus siap Ya maka langsung mengurus ke pindahan gak Pak? Ke jalanan enggak Pak Sekarang itu lebih oke gak ada yang jual air Semacamnya ini Pak Kita juga setuju gak sih? Itu pernyataan ya Pak Ahok Yang baru-baru ini Sekarang nih hari ini Misalkan pilkada yang di Jakarta Sekarang itu lebih oke Lebih damai Karena gak ada yang namanya jumlah air Dan sebagainya Ya setuju Saya kira Pilkada Jakarta sangat rekondisional Ada yang kesana Burunya rival Gabung Saya kira itulah demokrasi Yang tiap lima tahun Kita lihat yang paling relevan Di depan aja teman-teman tunggu di depan Ayo ayo ceket-ceket Ayo Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih